Saudara, mari kita mencari sifat pergaunan kristiani dalam budaya batak. Pertanyaan mendasar, apakah dalam budaya batak terdapat sifat dasar pergaunan kristiani? Pergaunan kristiani memiliki sifat yang tak terceraikan, juga sifat monogami dan setia selama hidup. Dikatakan monogami karena pergaunan kristiani dilangsungkan dan dihidupi antara seorang pria dan seorang wanita, bukan dengan dua orang pria atau dua orang wanita. Dan dikatakan tak terceraikan, karena kata pergaunan diakini bahwa Tuhan yang mempersatukan dan hanya bisa berpisah karena alasan kematian. Hanya kematianlah satu-satunya dasar atau alasan untuk bisa berpisah dan dikatakan setia karena ikatan pergaunan berlangsung selama hidup dalam untung dan malam. Saudara, bagaimana sifat pergaunan ini bisa ditemukan dalam pergaunan persi berdaya batak? Menurut orang batak, setiap perkawinan selalu dilangsungkan antara anak niraja dengan bor niraja. Artinya, kedua pengantin sama-sama terhormat dan diakini oleh masyarakat sudah terbiasa menghidupi karakter orang tuanya. Dan karakter inilah yang diharapkan berkelanjutan dalam menghidupi dan menjalani rutinitas rumah tangga yang dibentuknya. Ini terungkap dalam pantun pria ketika meminang wanita kesayangannya yang sudah lama dikenalnya. Pantun tersebut kira-kira berbunda mekian. Lalu si wanita pun membalas pantun. Jika berkenan di hatinya demikian. Bang, bagiku engkau lah pria perkasa. Tahan segala cuaca. Kena hujan, tak apa-apa. Kena panas, kulihat makin bangga. Bang, bagiku engkau adalah terganteng biasa Tenggara. Demikian kira-kira pantun mereka. Jika pantun mereka bersambung demikian dan ditarakan dari hati-hati, dari hati terdalam. Mua perkewinan pun akan berlangsung. Dengan keyakinan dan salah pilih. Dan salah pilih tahu itu. Upasa yang sering kita dengar yang memiliki sifat berkewinan Kristiani dalam budaya Batak adalah demikian. Pertanyaan berkawinan ini diharapkan. Dan didoakan. Tak terjaraikan. Dan berlangsung selama hidup. Setia mempertahankan pasangan. Sampai dua. Bagaimana? Saudara? Apa? Mungkin kita lanjutkan pembahasannya. Mari kita lanjutkan dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Prinsip kita harus jelas. Yaitu rela berkorban. Terhadap pasangan. Sambil berkata. Saya mencintai mu. Apa adanya. Bukan karena ada apanya. Sekali lagi. Saya mencintai mu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Sekian dan terima kasih.